Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini penulis yang banget ingin bahas soal kulan lagi Hai sorry bukan kulan Hai engine flash engine plus aja Hai engine flash itu kan memang ada suatu suatu saat dimana engine plus itu dibutuhkan Hai tujuannya apa biar bisa mengembalikan performa mesin eh lebih cepat Hai kata kuncinya adalah lebih cepat Hai wis itu Hai kok jalannya pasah ya Hai nah lebih cepat ini tentunya akan membawa efek yang berbeda-beda hai 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 the engine flash itu apa ya kita ngomong engine flash ya bukan kenapa cairan untuk kombersi silinder atau karbon clean atau injektor clean itu itu beda lagi ya beda lagi enggak sama Hai ini jalan kok basah ya ngeri banget Hai padahal ya di atas kering Hai engine flash itu Hai fungsi utamanya adalah melarutkan hai 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 melarutkan pakai cara males dari Hai enggak pakai bongkar-bongkar langsung tinggal pakai cairan Hai dan cairannya ini punya kesamaan Hai kesamaannya adalah dia Hai mirip-mirip Hai eh bensin ya Oh iya seperti penulis bahas sebelumnya ada yang pakai apa namanya minyak tanah ada yang pakai tiner tiner nyacat ada yang pakai solar hai 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 jadi pakai ah bahan yang daya pelarutnya kuat dan bahan punya daya pelarut kuat itu adalah minyak tanah ya Hai yang paling banyak penulis nemu sih minyak tanah Hai karena memang minyak tanah itu punya daya larut yang kuat Hai karena punya daya pelarut yang kuat ya kayak minyak tanah kayak kaya bensin kayak solar kayak tiner Hai itu Hai mau nggak mau harus encer Hai kita nggak pernah tengok dengar thinner yang kental ya Hai karena biasanya yang mau dibersihkan juga sudah kental hai 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 penulis enggak tahu ya Hai eh apa-apa hanya biasanya ya kalau dari sisi kimia Hai mau membuat pelarut yang kuat solvent yang kuat untuk oli mesin itu butuh hai hai eh enggak cuma encer kok enggak cuma apa namanya minyak tanah kok Hai tapi butuh aditif kayak kalsium dan magnesium yang akan bereaksi hai 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 nah reaksi kimia ini biasanya adanya di olisisel Hai penulis nggak pernah denger itu ya di engine class Hai dia didi SDS itu ya bahannya minyak 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 gitu ya Hai enggak ada yang ada menyebut ada kalsiumnya ada magnesiumnya enggak ada itu di engine flash ya engine flash Hai tiner minyak tanah solar bensin nafta ya Hai wesh itu dong Hai efek dari encer ini ya dari apa Hai engine flash yang encer ini ya sudah seperti penulis jelaskan sebelumnya Hai ya bikin olinya makin encer lah ya Hai namanya juga bahannya encer Hai perlu tahu ya bahwa oli yang fuel dilutionnya sampai dua persen hai 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 itu sudah dianggap nggak layak pakai dua persen itu kalau misalnya Hai Hai lima liter ya anggap aja dua persen itu ya Hai seratus mililiter Hai eh Nah kalau misalnya itu Hai aditif sorry engine flash tuh berapa rasionya penulis lihat yang motor tech itu Hai empat setengah liter butuhnya 250 mililiter artinya dosisnya hampir ya lebih dari dua kali lah Hai dua kali yu dilution yang diperbolehkan Hai padahal ya Hai oli baru kena kiu dilution 2% itu sudah nggak layak pakai apalagi oli pekas yang sudah encer banget seperti itu Hai sebelumnya penulis nyebut soal bahan-bahan ya bahan-bahannya Hai engine flash yang minyak borel minyak tanah solar thinner itu penulis lupa nyebut kelemahannya apa kelemahannya itu Hai ternyata ada kelemahannya ya kelemahannya adalah sil Hai sil itu ternyata nggak tahan dikasih ada terutama dari karet alami menulis enggak tahu apa di dalam mesin itu ada karet alaminya atau enggak kayaknya sih kadang ada ya Hai seperti misalnya apa ya Tensioner ya eh kamrat Tensioner nya kamrat ya timing jen Hai untuk timing jen itu mestinya akan pakai karet itu ya kalau enggak salah karet normal mungkin ada yang pakai plastik juga ya bahasnya macam-macam ya yang jelas pokoknya ya kalau dari bahan-bahan seperti itu ada bahan-bahan yang enggak enggak kompatibel lah yang bisa bikin sil itu rusak rusaknya bisa mengembang atau menciut Hai lukan oli mesin sama Oh ya enggak ya Sorry ya Sorry di oli mesin itu ada standar API standar API itu menuntut oli itu harus kompatibel terhadap sil beberapa macam sih Hai sekalipun sekarang pada apa eh Hai pada nakalan ya enggak melakukan uji API lagi tapi kan masih tetap ada SNI Hai kalau enggak salah di SNI juga penting uji kompatibilitas terhadap sil ini Hai ya penting soalnya oli itu kan maka mau dipakai lama Hai dipakai apa berribuan kilometer penting Hai penting kalau dalam suhu panas itu silnya itu jangan sampai bocor ya Oh ya bahkan untuk oli pun sampai ada versi khusus oli high mileage oli untuk motor eh sorry mobil-mobil yang umurnya sudah tua Hai putuai itu kalau eh satuannya sana tujuh puluh ribu mil ya anggap aja seratus ribu kilometer jadi seratus ribu kilometer itu Hai kendaraan disarakan pakai poli high mileage sentencing Hai 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 biasanya olih high mileage ini sudah enggak pakai PAU enggak pakai full sintetik lagi tapi semisintetik atau manual hai 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 semisintetik dan manual eh sorry bukan manual sorry mineral mengapa kok itu karena bahan PAO dan bahan full sintetik itu punya sifat bikin silky suit sebagus-bagusnya oleh kan sifat aliminya itu mau ditambahi aditif apapun ya nggak mungkin terlalu banyak kan jadi sifatnya itu cuma bisa dikurangi saja tapi ya kalau motornya mobilnya sudah lama ya mau gimana lagi mau nggak mau harus pakai olihai millage silahkan lihatlah olihai millage itu gunanya untuk apa jadi itu utuhnya jadi eh jalankan engine flash di mesin itu artinya selama lima menit atau 15 menit bakal pakai dalam tanda kutip oli mesin yang satu terlalu encer dua nggak begitu bagus terhadap sil ya silahkan tentukan sendirilah ya biasanya sih orang nggak memperhatikan ya namanya olinya pun oli nggak bagus terus terus satu lagi nah itu kan ada video-video yang mendemokan mobil kompresinya bisa meningkat setelah pakai engine flash Nah itu yang penulis tanya itu oli mesinnya itu oli mesin apa Hai jarang ya yang menyebutkan mobil mobil itu eh sukses ya pakai engine flash ya itu sedang pakai oli apa jarang ya itu kayaknya sengaja nyari Yoko caranya yang apa eh yang telat gitulah ya Hai yang telat ganti olinya yang apa sembrono milih olinya pakai oli yang nggak asli Hai nah kalau misalnya ada video demo ya ada engine flash bisa meningkatkan kompresi mesin nah maka yang perlu diperhatikan adalah ah ah olinya pakai apa lihat dulu olinya nah yang perlu diambil hikmahnya apa jangan pakai olinya itu Hai karena itu artinya olinya itu enggak beres enggak sip enggak kena asal ngomong asal jebelak sembarang segala macemnya karena yang namanya oli harusnya bisa dong mencegah kera Hai bisa dong apa membersihkan mesin kalau sampai nggak bisa membersihkan mesin itu satu kemampuan olinya tidak sesuai klaim yang kedua makanya tidak sesuai kemampuan olinya terlalu lama ganti olinya jadi yang pertama ini biasanya karena kemampuannya itu lebih buruk daripada yang diklaimkan jadi di hukum manual disuruh ganti oli tiap 4000 terus kenyataan diganti oli tiap 2000 tapi itu pun masih terlalu lama saking ngelek yoli nih sampai nggak bisa nggak bisa melindungi selama 2000 km bisanya cuma 200-300 km Hai yang berikutnya soal kompresi meningkat itu penulis bingung ya itu asalnya dari mana kompresi meningkat itu Hai karena yang namanya Hai kerak itu kan biasanya nambal-nambal ya Hai penulis bingung dari mana itu bisa Hai apa kompresi makin meningkat misalnya ya ada kerak di piston atau diri piston itu bisa dibersihkan oleh engine plus dan mestinya kompresinya turun dong hai 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 namanya apa ya namanya kompresi itu kan hubungannya sama sekitar piston toh apalagi enggak ada lagi di valve kalau paling itu kan urusannya wis beda lagi dari bensinnya Hai jadi kalau habis di injektor cleaner habis-habis itu valve-nya keraknya bersih kompresi meningkat itu wajar lah ya ini enggak diapa-apakan bisa naik itu agak aneh ya dari mana peningkatannya itu Pak apa logikanya nanti penulis coba cari lagi gimana sih logikanya kok bisa kompresi meningkat gara-gara di engine flash itu kompresi meningkat karena pakai sado normal karena katanya lubang-lubang yang disilinder itu ditambah nah ini mengurangi kerak Hai menunggu mengurangi sludge kok bisa nambah kompresinya jadi intinya lihat hasil wah rim depan enggak pakem ya intinya lihat apa namanya lihat hasil kompresi bisa meningkat itu penulis ragu itu itu apa yang terjadi dan kalau benar itu adalah fakta Hai apa eh apa salahnya olilama Hai mengapa kok sampai bisa seperti itu olilama itu Hai bagian apanya yang kotor sehingga ya itu sampai bisa meningkat kemampuannya Hai sampai bisa kompresi meningkat Hai yang jelas ya penulis tetap khawatir lah seandainya bener itu bisa bisa meningkatkan performa bisa membuat kompresi meningkat penulis enggak akan tertarik satu Hai karena Hai bubkan ter-motornya rezeki hai 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 lanter lu itu kayak Miu ya Hai sampai lupa Mbak Sapa itu dia Hai ini motor kenal pot racing banter ini tak akui banter motor ya Boy vario vario 125 eh bukan itu itu apa Novo ya Oh iya Novo Novo banter motornya tanggungin jempol banter kalau pot racing banter itu Novo hebat-hebat walau di spion nggak kelihatan tapi iya banter lah penulis aku banter itu apalagi dah sampai lupa tadi sampai mana ya penulis tetap nggak pingin ya pakai pakai engine flash itu karena apa penulis merasa nggak butuh yang satu ngerepoti repot ribet pakai engine flash segala kalau pakai engine flash itu kan Anu ya harus nunggu dulu 5 menit atau 15 menit mana sih mesin habis itu Anu apa namanya baru di train atau kalau yang apa pakai model sistem diganti sekalian itu di train diisi dijalankan terus di train lagi Hai dua-duanya ripet pakai langkah nunggu-nunggu segera 5 menit ke 15 menit ke es males Hai atau mungkin sekali-sekali penulis coba ya Hai penulis sebelum train diisi apa eh eh engine plus terus apa dilihatnya jadi saya belum di sebelum pakai engine plus dilihat olinya kayak gimana sesudah itu dilakukan engine plus terus dilihat olinya kayak gimana nggak lama-lama karena nah ya rasanya olinya hancur-hancuran toh Hai penulis juga ah yakin mesinnya bersih karena penulis pakai minyak goreng minyak goreng itu daya pelarutnya bagus pada yang ngomong gosong-gosong segala nggak sadar ya titik apa titik uapnya titik bakarnya minyak goreng minyak goreng minyak goreng itu jauh lebih tinggi daripada Hai oli mesin Hai seh yang pertama itu ribet alasannya yang kedua adalah Hai eh si ngeluarkan uang lagi untuk engine plus Hai yang ketiga adalah sisanya engine plus itu masih ada di dalam mesin Hai ini yang paling enggak suka Hai taraf dalam menjalankan engine plus juga enggak suka karena selama pakai engine plus itu kan artinya kemampuan olinya menurun drastis ya Hai minim jadi lebih encer jauh lebih encer Hai kalau enggak gitu jadi anuh jadi makan silnya Hai belum lagi kalau ada kotorannya bener-bener olinya jelek terus kotorannya rontok Aduh itu yang lebih sulit lagi kalau kita membersihkannya pakai olikan rontoknya pelan-pelan kalau pakai engine plus rontoknya langsung gedeblok 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 gitu ya Hai jat saling berjatuhan keraknya Hai ah bagus kalau enggak bikin buntu ya kalau bikin buntu enggak makanya kan kalau abis engine plus pakai yang terlalu keras bisa rontok semua diwajibkan untuk diwajibkan untuk ganti filter oli itu alasannya karena kalau pas kebetulan jatuhnya nanti lebok jebluk wakilnya buntu semua bagian dalam mesin apalagi kalau misalnya yang apa komponennya kecil-kecil itu kayak apa yang namanya transmisi otomatiknya mobil itu katanya kalau melakukan engine plus keras pakai yang terlalu keras bisa rontok semua kotorannya sangat lebok terus buntu saluran kecil-kecil Hai nah yang paling enggak suka tadi apa Hai sisanya penulis ini pengalaman ya pakai oli sering ganti oli Hai kalau habis pakai oli jelek pasti masih kesisa rasanya jadi contoh terakhir pakai oli jelek adalah pakai shell advanced ultra sepulter oli rego 110.000 habis itu penulis pakai mesran pin 40 harga 34.000 per liter ya Hai masih kerasa nggak enaknya itu loh jadi masih ada kasar-kasar masih kebawa jeleknya oli shell advanced ultra sepulter itu nggak palsu ya olinya sel avans ultra sepulter itu penulis belinya di kompensin shell yang ya penulis kalau pagi lewati itu ya Hai masuknya palsu beli disitu kalau sampai palsu ya seumur hidup nggak akan beli oli shell lah masa beli di di bengkel resmi di apa SPPU resmi kok bisa dapat palsu itu kan berarti korupsinya kongkalu kongkali kongnya diesel jadi luar biasa ya mending nggak usah beli ya Hai kalau setiap beli dapat jelek diomongi beli palsu ya mending nggak usah beli disitu mau beli online nah malah lebih lebih resiko lagi Hai yang online paling-paling apa kredibel juga dari SPPU juga nah kalau SPPU ini aja berani masuk apalagi yang lain sama aja dong Hai karena itu baru setelah kali kedua penulis ganti olinya itu baru bisa sip itu sih alasannya dan selama ini penulis tidak pernah melakukan engine flash dan mesinnya oke-oke saja jadi ya terserah yang melakukan engine flash mesin kue enak terus ya penulis ngomongnya nggak pernah engine flash mesinnya enak terus ya Pak Ayo mana yang lebih baik ya terserah ya wis begitu saja Terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh